Iblis api Zutian, keluar. Suara yang Citian bergema di sekitarnya. Tiba-tiba, awan iblis bergemuruh dan sesosok tubuh muncul. Sosok itu ramping dan api menari-nari di sekujur tubuhnya. Dia seperti tungku yang ingin membakar segalanya. Sosok yang menyala-nyala itu memegang tombak dan tampak seperti dewa api yang turun. Setan api Zutian. Lin Suan sedikit mengernyit. Dia bisa merasakan bahwa iblis api dihadapannya jauh lebih kuat daripada jenderal iblis sebelumnya. Tidak hanya kuat, tapi iblis api dihadapannya juga sangat lincah. Itu tidak sekaku para jenderal iblis. Seolah-olah dia punya jiwa. Faktanya, iblis api ini memang memiliki jiwa, tapi itu hanyalah bagian dari laut spiritualnya. Ini dibentuk oleh jiwa seniman bela diri kuat yang telah dibunuh Yang Citian dan jenderal iblis. Itu sangat kuat. Itu sama sekali tidak lebih lemah dari keajaiban. Mengaum. Iblis api meraum dan api di tubuhnya bergemuruh seperti gunung berapi yang sedang bangkit. Segera, energi yang menyala-nyala itu meledak, dan lautan api menyebar, membakar dengan ganas. Seluruh ruangan sepertinya telah berubah menjadi dunia api. Bahkan udara pun dipenuhi suhu tinggi. Udara menguap dan tanah retak. Ular api merayap dan berderak. Tombak yang menyala itu menusup dan gelombang panas melonjak. Suhunya bisa dengan mudah membakar ultimate warrior menjadi abu. Sebelum tombak itu tiba, apinya lebih dulu. Lin Suan merasakan gelombang panas dan dengan cepat mengaktifkan Red Lotus Battlesuit untuk membentuk perisai energi merah terang yang menghalangi lautan api. Di saat yang sama, dia menghentakkan kakinya dan melangkah keluar lagi. Tujuh langkah menentang naga, langkah keempat. Kekosongan itu terkoyak saat cakar naga menyerang. Energi yang sangat besar melonjak dan diiringi dengan suara guntur. Dentang. Kaki ini menginjak tombak dan terdengar suara logam. Api yang tak terhitung jumlahnya menari-nari dan mengelilingi cakar naga ringan. Raungan naga rendah terdengar dan energi yang lebih keras terbentuk di bawah kaki Lin Suan dan mendorong tombak itu kembali. Di sana, di sana, di sana. Iblis api mundur tiga langkah dan menciptakan tiga lubang lava yang dalam di tanah. Dia meraung dan tombak di tangannya berubah menjadi naga api yang menerjang. Naga api muncul dan membakar segalanya. Itu meraung dan langsung menelan Lin Suan. Cek. Terima kasih. Terima kasih. Api yang mengerikan dengan cepat memanggang Lin Suan, ingin membakarnya menjadi abu. Lin Suan berada di tengah-tengah api. Dia mengangkat kepalanya ke langit dan meraung. Seolah-olah dia terlahir kembali dari api. Dia berubah menjadi sambaran petir dan bergegas keluar. Langkah kelima. Dengan suara nyaring, Lin Suan maju selangkah lagi. Energi yang sangat gagah berani menyembur keluar dari bawah kakinya, seperti banjir bandang, seberat gunung, dia dengan cepat menginjaknya. Retakan. Naga api itu berteriak, dengan cepat pecah, berubah menjadi api. Lin Suan bergegas keluar, membawa kekuatan yang sangat menakutkan saat dia dengan cepat menebas dengan pedangnya. Pemecah bulan. Pedangki berwarna merah darah bersiul dan mengembun menjadi bulan darah yang tersapu dengan cepat. Kemana pun ia melewatinya, langit terkoyak, dan lautan darah menyebar. Ledakan. Fire Demon diblokir dengan tombaknya dan dipaksa mundur oleh kekuatan ini. Lin Suan melolong panjang dan melangkah maju lagi. Dengan langkah ini, dia menggunakan sayap badai dan langsung muncul di atas iblis api. Lalu, dia menginjak tengkorak iblis api. KKK. Tengkorak iblis api mengeluarkan suara tulang yang hancur sebelum meledak. Seluruh tubuhnya hancur menjadi kristal api yang tak terhitung jumlahnya yang tersebar di tanah. Kekuatan langkah ini terlalu kuat. Itu bahkan lebih kuat dari gabungan lima langkah sebelumnya. Itu secara langsung membunuh Demon Api. Iblis Gunung. Yan Citian meraung, tapi dia tetap tidak bergerak. Ledakan. Bumi bergetar dan bergoyang tanpa henti. Sesosok tubuh besar muncul. Dia bergerak di tanah seperti gunung kecil. Sosok itu sangat tinggi, seperti menara besi. Seluruh tubuhnya ditutupi oleh ki iblis, membentuk baju perang hitam. Di tangannya ada kapak pemecah gunung yang bentuknya seperti pintu. Aura kuat tiada taraf yang seberat gunung melonjak. Seluruh ruangan sepertinya tidak mampu menahannya. Berat, terlalu berat. Sosok ini bagaikan gunung iblis yang menekan hati setiap orang. Bahkan para seniman bela diri yang menonton dari jauh pun bisa merasakan tekanan yang mengejutkan ini. Mati. Demon gunung mengeluarkan suara yang samar-samar. Itu seperti guntur, menembus langit dan berguling. Lin Suan juga merasakan tekanan ini. Matanya berbinar saat dia dengan cepat menggunakan langkah ketujuh. Berdengung. Kekosongan bergetar ketika hantu berbentuk naga muncul, mengikuti jejak Lin Suan. Ledakan. Setan gunung tertawa sinis. Dia mengangkat kapak raksasa di tangannya dan bertabrakan dengan hantu berbentuk naga. Saat berikutnya, suara yang memekatkan telinga terdengar. Seolah-olah ribuan sambaran petir meledak, menyebabkan lingkungan sekitar bergetar. Bumi retak dan langit berguncang seolah dunia akan hancur. Apa? Murid Lin Suan mengerut saat dia terkejut. Langkah ketujuhnya tidak berhasil menembus pertahanan lawan. Ini mengejutkannya. Kita harus tahu bahwa langkah ketujuh sangat kuat, jauh melebihi enam langkah sebelumnya. Meski begitu, hal itu tidak memberikan efek apapun. Tampaknya dimen gunung ini bahkan lebih kuat dari dimen api sebelumnya. He he. Setan gunung tertawa sinis. Lengannya bergetar, membentuk kekuatan kuat yang mendorong Lin Suan mundur. Kemudian, seluruh tubuhnya meledak saat dia menebas dengan kapaknya. Ledakan. Udara terbelah saat angin kencang bertiup. Seluruh tanah terbelah menjadi dua. Kapak ini sangat kuat, seolah-olah akan membelah seluruh ruang. Kulit kepala Lin Suan menjadi mati rasa saat dia merasakan ancaman kematian. Serangan ini tidak lebih lemah dari serangan Hei Muya. Yang dia butuhkan adalah tekanan seperti ini. Dengan raungan panjang, Lin Suan mengangkat pedang pembantaian di tangannya dan dengan gila-gilaan mengedarkan jiwa pedang naga besar. Dia ingin menerima serangan ini secara langsung. Apa? Apakah anak itu gila? Para seniman bela diri di kejauhan berseru saat melihat pemandangan ini. Bahkan pria paru baya berjubah ungu pun menggelengkan kepalanya. Saat ini, cara terbaik adalah menghindar dengan kecepatan ekstrim. Di atas awan iblis, Yan Cityan juga sedikit terkejut. Dia berpikir bahwa Lin Suan akan menggunakan sayap badai untuk melarikan diri. Dia bahkan bersiap untuk memotong kecepatan Lin Suan. Namun, pilihan pihak lain di luar ekspektasinya. Huff! Bodoh! Kamu benar-benar berani melawan di menggunung. Yan Cityan mencibir ketika jejak ejekan muncul di matanya. Lin Suan tidak gila, dia juga tidak idiot. Dia tentu saja punya alasan untuk memilih melakukan serangan langsung. Pertama, ketika dia mengatakan untuk bertarung, dia ingin merasakan perasaan berada di ambang hidup dan mati. Dia ingin menerobos dalam pertempuran ekstrim. Apalagi dia yakin bisa menahan serangan ini. Pelangi terbang. Pedang kibagaikan pelangi yang menebas ke atas. Pedang ini mengandung kekuatan jiwa pedang yang masih muda. Itu membawa tirai cahaya besar saat keluar. Tekanan berat datang saat skysplitting axe jatuh tanpa ampun. Energi kekerasan menyebabkan tulang Lin Suan berderit. Dentang. Gemuruh. Suara yang mengguncang bumi terdengar, menyebabkan danau di dekatnya meledak dan memicu ribuan gelombang. Puncak gunung di sekitarnya hancur dan bebatuan yang tak terhitung jumlahnya beterbangan kemana-mana. Serangan ini terlalu mengerikan. Lin Suan merasakan kekuatan yang sangat kuat dengan cepat memasuki lengannya melalui pedang panjang. Pada saat berikutnya, lengannya bergetar dan bahkan Red Lotus Battle Armor menjadi redup. Retakan. Tulangnya mengeluarkan suara lembut saat hampir patah. Ah! Memotong. Lin Suan meraung saat rambut hitamnya berkibar. Jiwa pedang naga besar di tubuhnya mengeluarkan raungan naga saat ia mekar dengan cahaya. Gelombang energi menyembur keluar dan langsung memperbaiki lengan Lin Suan. Pada saat yang sama, hal itu memberinya kekuatan yang tak ada habisnya. Ledakan. Pedang kibersinar, melepaskan cahaya yang lebih menyelaukan. Rasanya seperti pelangi yang melonjak saat menghempaskan kapak pemisah langit. 652. Lin Suan menebas dengan pedangnya dan mengirim Heaven Splitting Axe lawannya terbang. Itu tidak mungkin. Yan Chitian kaget. Iblis gunung sangat kuat, dan bahkan para jenius itu tidak berani menghadapinya secara langsung. Namun, tetangganya justru memilih metode bodoh untuk melawan kekuatan dengan kekuatan, dan bahkan menang. Ini mengejutkannya. Sepertinya dia meremehkan lawannya. Demon gunung memiliki pecahan jiwa. Setelah dikirim terbang dengan pedang, dia menjadi sangat marah. Dengan suara gemuruh, Ki Iblis melonjak dari tubuhnya. Memegang kapak pemisah surga dengan kedua tangan, Iblis gunung meraung dan menebas lagi. Serangan ini bahkan lebih dahsyat dari sebelumnya. Bang! Cahaya pedang bersinar seperti pelangi. Demon gunung dikirim terbang lagi, menciptakan jurang yang dalam di tanah. Mengaung. Setan gunung meraung. Suaranya seperti guntur, menghancurkan awan Iblis di langit. Demoniki melonjak dari seluruh tubuhnya, membentuk pola aneh yang agak mirip dengan Yan Chitian. Armor Iblis di tubuhnya bersinar terus-menerus, dan kekuatan yang mengejutkan melonjak. Pada akhirnya, Iblis gunung menyerah pada kapak pemisah surga dan bergegas menuju linsuan. Bang! Bang! Tanah bergetar dan retak. Setiap langkah akan menciptakan retakan seribu meter. Demon gunung itu seperti gunung Iblis yang bergerak cepat. Cahaya menyala, dan kehampaan bergemuruh. Ia tidak dapat menahannya sama sekali. Mari kita akhiri ini. Melihat di men gunung, linsuan mengangkat pedang pembantaian. Pembantai teratai merah. Di atas pedang, teratai merah mekar dan menari-nari di udara. Pedang pembantaian jatuh, dan teratai merah Iblis melayang keluar dan terbang menuju di men gunung. Teratai merah terlihat lembut, namun mengandung kekuatan jiwa pedang naga dan juga aura pembantaian. Bisa dikatakan itu adalah bunga kematian. Uff, wah! Pedang teratai merah ki membesar di udara dan mendarat di gunung Iblis, menutupi dirinya. Pada saat berikutnya, pedang ki merah yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan dan menembus tubuh Iblis gunung. Setan gunung meraung dengan ganas. Seluruh tubuhnya mengerikan. Aura pembantaian membuatnya gila, namun yang membuatnya semakin ketakutan adalah aura jiwa pedang. Saat itu memasuki tubuhnya, itu menghancurkan vitalitasnya. Jeritan terdengar seperti jeritan hantu, menyebabkan para seniman bela diri di sekitarnya gemetar. Tidak lama kemudian, di mengunung roboh dengan suara keras. Tubuhnya dipenuhi bekas luka pedang yang tebal, yang merupakan pemandangan yang mengerikan. Yan Citian berdiri di atas awan Iblis. Wajah tampannya berubah agak jahat. Dua jenderal Iblisnya yang hebat sebenarnya telah dikalahkan, yang membuatnya sangat marah. Kita harus tahu bahwa Iblis Api dan Iblis Gunung bukanlah jenderal Iblis biasa. Mereka semua memiliki pecahan jiwa. Bocah, kamu pantas mati. Aku akan membunuhmu dan menjadikanmu jenderal Iblis nomor satu. Seluruh tubuh Yan Citian dipenuhi dengan niat membunuh. Huff, hentikan omong kosong itu. Turun ke sini dan bertarung. Lin Suan mengarahkan pedangnya ke awan Iblis. Pedang kiberwarna darah melonjak dari ujung pedangnya dan dengan cepat membentuk bola di udara. Ledakan bintang. Ini juga salah satu dari sembilan pedang awan hijau. Azure Cloud Nine Swords diberikan kepadanya oleh Lord Alkohol. Di masa lalu, Lin Suan hanya bisa menggunakan lima pedang pertama, tapi sekarang, dia telah sepenuhnya memahaminya. Pedang itu berubah menjadi bintang, dan bintang berwarna darah itu melesat ke arah langit, membawa serta ekor cahaya merah yang panjang. Sungguh luar biasa spektakuler. Ledakan. Meledak. Saat dia memasuki awan Iblis, dia meledak. Energi yang mempesona itu meledak, memusnahkan sebagian langit. Retakan spasial yang sangat tidak stabil muncul di kehampaan. Siapapun di bawah alam terhormat yang menyentuhnya akan mati seketika. Awan Iblis di langit meledak selebar beberapa ribu meter, dan seluruh langit kembali jernih. Suara mendesing. Di belakangnya, suara yang memekatkan telinga terdengar. Angin kencang bertiup, dan aura kuat langsung muncul. Yan Chitian mengeksekusi sayap Iblis surgawinya dan menghindari pedang Kistarbus. Ledakan. Dengan lambayan telapak tangannya, Ki Iblis melonjak. Seperti bintang Iblis yang mengejar bulan, ia dengan cepat meledak ke arah punggung Lin Suan. Desir. Lin Suan juga mengeksekusi sayap badainya, meninggalkan bayangan di udara saat dia dengan cepat menghindar. Gemuruh. Telapak tangan ini menyebabkan kekosongan terdistorsi. Yan Chitian tidak berhenti setelah telapak tangannya meleset. Sebaliknya, dia terus menyerang. Bayangan telapak tangan berwarna hitam seperti tinta, dan Ki Iblisnya sangat mengejutkan. Semuanya menyelimuti Lin Suan. Pada saat ini, ekspresi Yan Chitian sedingin es. Setiap serangannya bisa membunuh seniman bela diri generasi tua. Desir. Lin Suan berbalik dan menebas dengan pedangnya. Pedang itu seperti kilat, berat seperti gunung dewa. Dentang. Telapak tangan Yan Chitian berbenturan, dan suara logam terdengar. Ki Iblis yang mengerikan melonjak, dan pedang Ki bergema, memenuhi sekeliling. Itu seperti pertarungan antara dewa dan setan. Telapak tangan Iblis. Telapak tangan kanan Yan Chitian memblokir pedang panjang itu, dan telapak tangan kirinya meledak lagi. Serangan ini membawa kekuatan dari Medan Iblis Surgawi, seolah-olah seorang Raja Iblis telah muncul. Ledakan. Kekosongan itu terbelah dalam sekejap. Telapak tangan ini sangat cepat. Lin Suan meraung, dan juga meninju. Busur petir emas menari dan terjalin, menutupi kepalan tangan. Tinju emas itu berkilat, merobek langit. Itu seperti burung finiks emas yang terbang, bersinar ke segala arah. Tinju dan telapak tangan bertabrakan, dan ledakan mengejutkan terjadi. Itu seperti sepuluh ribu binatang yang mengaum, menyebabkan semua orang menjadi tuli. Gelombang suara itu terlalu menakutkan. Itu terwujud menjadi serangan, dan langsung menghancurkan tanah, membentuk ribuan retakan. Lin Suan mundur setengah langkah. Lengannya mati rasa. Telapak tangan Iblis Yan Chitian terlalu menakutkan, dan tubuhnya agak menekannya. Ha! Dengan suara gemuruh, pedang pembantaian meledak, dan membelah telapak tangan Yan Chitian. Darah berceceran, dan bentuk embryo roh pedang yang menakutkan dengan gila-gilaan menyerbu tubuh Yan Chitian, menghancurkan segalanya. Huh! Tekan untukku! Yan Chitian sangat marah. Aura Iblis di sekitarnya melonjak, membentuk pagoda Iblis sembilan lantai di atas kepalanya, menekan kekuatan roh pedang naga. Lin Suan memanfaatkan kesempatan itu, dan pedang panjangnya melonjak. Di langit, pedang berwarna merah darah muncul, dan aura agung kuno memenuhi udara. Seni bela diri tingkat bumi. Pupil mata pria parubaya berpakaian ungu itu menyusut, dan wajahnya dipenuhi rasa terkejut. Dia tidak menyangka Lin Suan juga memiliki seni bela diri tingkat bumi. Pedang petir gail, sungai gunung satu pedang hancur. Lin Suan memegang pedang pembantaian, dan dengan cepat menebasnya. Di langit, bayangan pedang besar berwarna merah darah jatuh, dan menghantam pagoda Iblis berlantai sembilan, membukanya. Gemuruh! Awan Iblis yang tak terhitung jumlahnya menyapu langit, dan tanah pun tenggelam. Darah menghujani. Pedang ini terlalu menakutkan. Yan Chitian sama terkejutnya. Dia dikirim terbang oleh bayangan pedang ini. Untungnya, dia dilindungi oleh Heavenly Demon Field, kalau tidak dia akan terbunuh. Seni bela diri tingkat bumi. Kamu benar-benar memiliki seni bela diri tingkat bumi. Yan Chitian meraung. Dia ceroboh, dan dia terluka. Memikirkan hal ini, dia mencibir. Nak, kamu bukan satu-satunya yang memiliki seni bela diri tingkat bumi. Lapangan Iblis surgawi, tombak neter. Di langit, aura Iblis melonjak, berkumpul dengan gila-gilaan di tangan Yan Chitian. Sesaat kemudian, tombak hitam pekat muncul. Seluruh bidang itu panjangnya sekitar 80 kaki, dan tanda Iblis di atasnya bersinar terang. Api Iblis melonjak, dan saat itu muncul, itu menyebabkan retakan muncul di ruang sekitarnya. Nak, mati. Yan Chitian menyeringai dan membuangnya. Wus! Neter Spear terbang keluar, menembus kehampaan. Lin Suan hanya melihat bayangan terbang di udara, dan itu sangat cepat. Sebelum serangan itu tiba, Lin Suan merasakan aura tajam mengalir ke arahnya. Itu mengenai Red Lotus Battle Armor, dan mengeluarkan suara berdenting. Lin Suan merasakan ancaman kematian yang kuat. Tombak ini pasti akan merenggut nyawanya. 653 Neter Spear adalah teknik pembunuhan yang mengerikan. Itu membawa api Iblis yang mengerikan saat menembus ke arah Lin Suan. Lin Suan merasakan ancaman kematian. Dia sekali lagi menggunakan Gale Lightning Sword untuk melawan seni bela diri tingkat bumi lawannya. Di langit, bayangan pedang besar berwarna darah mengembun sekali lagi. Pola berwarna darah menyebar dan menyatu dengan kekuatan misterius. Aura menakutkan menyebar dan menyelimuti seluruh ruangan. Lin Suan meraung dan mengulurkan telapak tangannya untuk meraih langit. Telapak tangan emasnya membesar dan menutupi langit saat ia meraih pedang berwarna darah. Itu adalah pemandangan yang menakutkan. Lin Suan meraih Gale Lightning Sword dan dengan cepat menebasnya. Pedang petir Gale melesat ke bawah. Setiap pedang kisetebal gunung, ayunan biasa bisa menembus kehampaan. Gale Lightning Sword berwarna merah darah menari-nari di udara seperti pedang surgawi besar berwarna darah. Itu sangat kuat. Kemanapun ia melewatinya, kekosongan akan pecah, dan sebagian besar wilayah akan runtuh. Pedang itu membawa aura yang dapat menghancurkan gunung dan sungai saat bertabrakan dengan neterspir. Keduanya bertabrakan dan energi kekerasan menyapu ke segala arah. Itu seperti pemandangan kehancuran. Tempat di mana hutan bambu berada ditutupi oleh pedang kiberwarna darah dan awan iblis yang bergulir. Itu kacau balau. Tidak hanya itu, dampak energinya bahkan mempengaruhi seluruh Mary Forest. Energi mengerikan itu menyebar ke segala arah. Kekuatannya tidak kalah dengan serangan supremasi. Untungnya, ada beberapa ahli kegelapan yang tiada taranya yang membantu menyebarkan energi dan melindungi hutan Mary. Namun hutan bambu tersebut hancur total. Permukaan tanah turun lebih dari sepuluh kali lipat. Di depan, dua sosok mundur. Mereka berada dalam kondisi yang menyedihkan. Wajah Lin Suan pucat. Menggunakan seni bela diri tingkat bumi menghabiskan banyak energi. Kecuali dia menjadi seorang supremasi, dia bisa menggunakannya tanpa batas. Of! Saat dia berhenti, pola setan melintas dan melesat ke arahnya dengan kilatan cahaya, secepat kilat. Dalam kepanikan, Lin Suan mencoba yang terbaik untuk memutar tubuhnya. Pada saat yang sama, dia mengaktifkan Red Lotus Armor secara ekstrim. Namun, pola iblis itu masih menembus bahu kirinya. Of! Lin Suan terlempar karena dampak yang kuat, membawa serta awan darah yang besar. Perubahan ini sangat mengejutkan, namun terjadi dalam sekejap. Awalnya, mereka seimbang, tapi sekarang Lin Suan terluka. Suara mendesing. Suara mendesing. Yan Citian keluar dari energi yang mengamuk, terengah-engah. Wajahnya sangat pucat, tanpa bekas darah. Di tengah dahinya, tato iblis vertikal yang menyerupai mata perlahan menghilang. Masih ada gelombang energi mengerikan yang tersisa di sana. Jelas sekali, serangan barusan dilancarkan oleh karangan bunga ahli sihir yang menyerupai mata. Kedepan, Yan Citian mengerutkan kening. Serangan sebelumnya telah menghabiskan banyak energinya. Awalnya, itu adalah serangan yang hanya bisa dia gunakan setelah mencapai alam agung. Pada saat ini, dia menggunakannya dengan tujuan membunuh lawannya dengan satu serangan. Namun, reaksi Lin Suan terlalu cepat. Awalnya, dia mengincar jantungnya, tapi sekarang, dia hanya melukai bahu kirinya. Ini sangat berbeda dari perkiraannya. Terlebih lagi, dia tidak memiliki kemampuan untuk menggunakannya lagi, kecuali dia membakar energi spiritualnya. Jika itu yang terjadi, vitalitasnya akan sangat rusak. Oleh karena itu, itu adalah metode yang akan menyebabkan kedua belah pihak menderita. Kecuali itu benar-benar diperlukan, dia tidak akan menggunakannya. Sekarang dia telah melumpuhkan salah satu lengan lawannya, peluangnya untuk menang sangat tinggi. Nak, kamu memang melebihi ekspektasiku, tapi semuanya sudah berakhir sekarang. Yan Chitian menyerap devil ki di sekitarnya, dengan cepat memulihkan tubuhnya. Lalu, dia berjalan menuju Lin Suan selangkah demi selangkah. Lin Suan jatuh ke tanah, tubuhnya sedikit gemetar. Serangan tadi hampir merenggut nyawanya. Dia berpikir bahwa dia akan menghindar terlebih dahulu untuk menghindari pukulan di bagian vitalnya. Namun meski begitu, lengan kirinya masih terluka dan dia tidak bisa mengangkatnya sama sekali. Sepertinya dia hanya bisa menggunakan jurus itu. Lin Suan melihat ke arah Yan Chitian yang mendekat, dan tangan kanannya sekali lagi mencengkeram pedang pembantaian. Pertempuran belum berakhir. Lin Suan tiba-tiba meledak, dan cahaya pedang merobek langit. Meteor langit luar. Cahaya pedang yang menyilaukan bersinar seperti meteor, menyilaukan tapi pendek. Tidak baik. Seluruh tubuh Yan Chitian menegang. Dia merasakan ancaman yang sangat kuat, yang merupakan peringatan dari jiwanya. Devil Ki berguling, memancarkan cahaya hitam pekat, membentuk baju besi dingin yang menutupi tubuhnya. Di saat yang sama, tanda setan di dahinya muncul lagi. Tapi, dia masih terlambat satu langkah. Saat tanda iblis terbentuk, cahaya pedang yang menyilaukan telah menembusnya. Satu pedang, tenggorokan. Darah berceceran, dan sosok Lin Suan muncul di belakang Yan Chitian. Di belakangnya, retakan hitam muncul di kehampaan, yang dengan cepat sembuh. Tubuh Yan Chitian terus gemetar, dan iblis Ki di tubuhnya mulai menghilang. Menetes, menetes. Darah menetes, terciprat ke tanah. Semua orang terkejut. Mereka tidak menyangka raja iblis muda Yan Chitian yang kuat akan dibunuh dengan satu pedang. Bahkan pria paru baya pun tercengang. Hasil ini berbeda dari yang diharapkannya. Dia telah menganalisis situasinya sebelumnya, dan menemukan bahwa Yan Chitian memiliki peluang 70% untuk menang. Tapi sekarang, dia menyadari bahwa dia salah. Pendekar pedang muda di depannya tidak dapat dianalisis dengan akal sehat. Di kedalaman Mary Forest, di depan istana yang indah, beberapa sosok berdiri. Mata mereka berkedip-kedip, melihat medan perang tempat Lin Suan berada. Menyenangkan, sangat mengasihkan. Mereka tidak menyangka akan melihat pendekar pedang yang menakjubkan di wilayah pasir. Di sebelah kiri, seorang pria paru baya tertawa. Pria ini berpakaian seperti seorang sarjana, dan dia memegang sebuah buku yang sudah menguning di tangannya. Jika seseorang merasakannya dengan cermat, mereka akan menemukan bahwa sarjana paru baya ini memiliki aura supremasi yang samar. Ini jelas merupakan angka yang menakutkan. Namun, ahli seperti itu tidak menggunakan slip atau gulungan batu giyok, dan dia memegang sebuah buku tua. Sungguh aneh. Huff, kurasa dia bukan seniman bela diri wilayah pasir. Dia pasti mengikuti nona muda itu ke sini. Kedua orang ini, mereka sebenarnya menyerang terlebih dahulu. Mereka benar-benar tidak sabar. Tapi Yan Chitian itu terlalu lemah. Dia benar-benar terbunuh. Di sebelah kanan adalah seorang gadis muda mengenakan gaun kuning yang indah. Dia memiliki dua kepang kecil, sepasang mata hitam besar, dan penampilan yang halus. Dia sangat manis. Saat ini, dia cemberut, memutar matanya dan mendengus. Linger, kamu salah. Yan Chitian tidak mati. Sebuah suara dingin terdengar. Kemudian, sesosok tubuh berwarna putih muncul. Nona muda, gadis muda bernama Linger menoleh, mengedipkan matanya yang besar dengan tatapan bingung. Sarjana parubaya di sebelah kiri menoleh ke belakang sambil tersenyum. Di belakangnya, sosok cantik perlahan berjalan mendekat. Sosok itu berusia dua puluhan, dan dia penuh aura mulia. Meski mengenakan gaun panjang, namun tak bisa menyembunyikan sosok mengesankannya. Wajah cantik itu ditutupi kerudung tipis, menambah sedikit misteri. Wanita ini seperti peri, dengan pancaran warna-warni di tubuhnya, membuat orang-orang mengaguminya. Nona muda, tenggorokannya digorok oleh pedang, bagaimana mungkin dia tidak mati? Linger memegang lengan sosok cantik itu dan bertanya dengan bingung. Perhatikan dan kamu akan mengerti. Sosok itu berkata perlahan. 654. Di depannya, aura iblis di tubuh Yan Cityan menghilang, memperlihatkan penampilan aslinya. Namun, itu bukanlah Yan Cityan sendiri, tapi mayat seorang jenderal iblis. Pada saat kritis, Yan Cityan telah menggunakan metode penyelamatan nyawanya, menggunakan jenderal iblis untuk menggantikan kematiannya, menyelamatkan nyawanya. Lin Suan juga menghela nafas. Lawannya memang kuat, dia sebenarnya tidak menemukannya. Suara mendesing. Di kejauhan, sosok Yan Cityan muncul, seluruh tubuhnya sangat lemah. Nak, pertarungan hari ini berakhir di sini. Lain kali, aku akan membunuhmu secara pribadi. Setelah berbicara, dia tidak menunggu jawaban Lin Suan dan dengan cepat bergegas ke langit, menghilang ke langit. Semua orang terkejut. Yan Cityan, yang dikenal sebagai raja iblis, sebenarnya telah melarikan diri. Ini terlalu mengejutkan. Itu adalah kejeniusan wilayah pasir, dan dia dikalahkan begitu saja. Itu Lin Suan. Seseorang berseru. Banyak dari mereka adalah seniman bela diri Kuik San City. Sekarang aura iblis telah menghilang, mereka secara alami mengenali Lin Suan. Itu sebenarnya dia. Beberapa hari yang lalu, dia hanya bersaing dengan para jenius, tapi sekarang dia benar-benar bisa mengalahkan mereka. Kecepatan peningkatan ini terlalu cepat. Banyak orang yang iri, wajah mereka dipenuhi kegilaan. Lin Suan tidak memperhatikan orang-orang ini. Sebaliknya, dia langsung duduk di tanah dan mulai pulih. Kali ini, lukanya lebih serius. Lengan kirinya hampir lumpuh. Untungnya, dia memiliki ramuan seribu tahun, jika tidak, dia tidak akan bisa pulih dalam waktu singkat. Setelah mengatur susunan sederhana, Lin Suan menutup matanya dan mengatur pernafasannya. Di kejauhan, gadis bernama Lingar memandang suara Lin Suan dan mendengus pelan, orang ini benar-benar berani. Dia benar-benar berani pulih di sini. Apakah dia tidak takut seseorang akan menyerangnya? Di sinilah dia pintar. Sosok berjubah putih di belakangnya berkata, Mereka yang lemah bahkan tidak bisa mendekatinya, dan mereka yang kuat tidak bisa menyerang di tempat umum seperti ini. Bagaimanapun, orang jenius seperti dia akan memiliki kekuatan di belakang mereka. Orang ini sangat licik, Lingar mendengus pelan. I, orang itu sebenarnya memakan ramuan seribu tahun. Sarjana Parubaya di sampingnya sangat terkejut, sepertinya dia bukan murid wilayah pasir. Kalau tidak, dia tidak akan memiliki ramuan seribu tahun. Mereka semua tahu bahwa ramuan spiritual berumur ribuan tahun sangat berharga di wilayah pasir. Gerakan linsuan sangat cepat. Selain Sarjana Parubaya dan beberapa orang lainnya, tidak ada orang lain yang melihatnya. Lingar, saat lukanya sudah sembuh, undang dia untuk ngobrol. Sosok berjubah putih itu berbalik dan pergi, berjalan menuju istana. Orang ini, sungguh beruntung. Dia benar-benar berhasil mendapatkan bantuan dari nona muda. Lingar juga sangat terkejut. Dia telah mengikuti rindu mudanya selama bertahun-tahun, dan tentu saja mengetahui temperamen rindu mudanya. Ada begitu banyak jenius muda di benua langit bela diri, namun hanya sedikit yang mampu mendapatkan dukungannya. Tanpa disadari, minat lingar pada linsuan semakin meningkat. Dengan milenium eliksir, kecepatan pemulihan linsuan bahkan lebih cepat. Selain seni rahasia umur panjang, luka-lukanya hampir sembuh dalam setengah hari. Jika itu orang lain, mustahil bagi mereka untuk pulih tanpa setidaknya setengah tahun. Setelah pulih dari luka-lukanya, linsuan tidak pergi. Sebaliknya, dia mulai mengolah roh pedang naga besar. Dia telah memperoleh banyak hal dari pertempuran ini, dan sekaranglah waktunya untuk mencernanya. Di kejauhan, lingar sangat terkejut melihat linsuan pulih dalam setengah hari. Dia ingin pergi ke sana, tetapi dia menemukan bahwa dia sebenarnya telah menutup matanya dan duduk bersila lagi. Hal ini membuatnya sangat marah. Huh! Linger cemberut, tampak marah. Sialan, dia benar-benar membuatku menunggu begitu lama. Linsuan tidak tahu bahwa seseorang sedang menunggunya. Dia saat ini sedang memahami. Dalam sekejap mata, satu hari berlalu. Selama ini, penduduk Mary Forest tidak mengganggu linsuan. Bahkan seniman bela diri di sekitarnya pun dibubarkan oleh mereka. Linger keluar dari istana, dan setelah melihat linsuan masih bermeditasi, dia membisikkan beberapa kata dan mengabaikannya. Setelah setengah hari, linsuan membuka matanya. Segera setelah itu, dia menunjukkan senyuman puas. Dalam pertempuran ini, Fusi Great Dragon Sword Spirit miliknya telah mencapai 80 persen. Kekuatan tempurnya meningkat lagi, dan dibandingkan sebelumnya, ini merupakan peningkatan yang luar biasa. Sekarang dia bertarung dengan Yan Chitian, dia tidak akan berada dalam kondisi yang menyedihkan. Dia bahkan yakin bisa mengalahkannya tanpa terluka. Masih ada 20 persen lagi. Siaoli, ku harap kau tidak mengecewakanku. Linsuan berdiri, matanya bersinar. Target terakhirnya adalah Siaoli, yang juga salah satu jenius di wilayah pasir. Dia memiliki kesan mendalam terhadap Siaoli karena dia adalah seorang pendekar pedang yang telah memahami bentuk embryo dari roh pedang. Kekuatan serangan orang seperti ini sangat dahsyat. Sebelumnya, saat dia memuji air di kota pasir hisap, dia merasakan roh pedang yang tidak aktif itu, yang membuat hatinya bergetar. Oleh karena itu, dia menjadikan Siaoli sebagai target terakhir. Mengambil nafas dalam-dalam, Linsuan bersiap untuk pergi. Pada saat ini, tiba-tiba ada suara di depannya, dan cahaya hitam melesat ke arahnya. Berdengung. Linsuan mengulurkan dua jari dan menangkapnya. Kemudian, dia sedikit terkejut karena dia menyadari bahwa cahaya hitam itu sebenarnya adalah buah roh, dan nilainya tidak rendah. Hei, nyonya mudaku mengundangmu. Di depannya, seorang gadis berwajah manis muncul dan berkata dengan dagu terangkat. Linsuan mengerutkan kening. Seseorang yang bisa menyanyiakan buah roh seperti ini pastinya bukanlah orang biasa. Setidaknya, dia bukan berasal dari daerah pasir. Namun, dia sedikit muak dengan sikapnya. Siaobai sering melempar barang. Saya sering mengajarkannya bahwa itu tidak baik, kata Linsuan ringan. Siaobai, siapa Siaobai? Gadis itu secara alami adalah Linger. Dia bertanya dengan rasa ingin tahu. Siaobai adalah monyet yang aku pelihara. Ia suka memakan buah roh, tapi sering melemparnya, membuatku pusing, kata Linsuan sambil tersenyum. Anda bajingan. Linger tertegun, lalu dia menghentakkan kakinya dengan marah. Orang ini terlalu hina, dia benar-benar membandingkanku dengan monyet. Sungguh menyebalkan. Dia ingin menginjaknya beberapa kali, dan dia melakukannya. Tubuhnya berubah menjadi bayangan. Linger bergegas menuju Linsuan. Kecepatannya secepat kilat, yang sangat mengejutkan. Linsuan terkejut. Dia tidak menyangka gadis berwajah manis dengan temperamen buruk ini bisa secepat itu. Itu bahkan sedikit di luar dugaannya. Namun, itu masih dalam batas toleransinya. Linsuan memblokir tendangan pihak lain dengan tangan di depan dadanya. Kemudian, dia melangkah ke samping dan menghindari tendangan lainnya. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Jejak kaki yang tak terhitung jumlahnya memenuhi udara. Itu adalah pemandangan yang mempesona, tapi Linsuan seperti awan yang mengalir, dengan mudah menghindarinya. Linger marah dan menyerang lagi. Karena dia mengenakan gaun, dia menggunakan teknik kaki. Sepasang betis putih bergoyang di depan mata Linsuan. Itu sangat menarik. Tamparan. Linsuan mengepalkan tangannya dan mencubit sepasang kaki kecil itu. Uh, kamu ketahuan. Setelah Linsuan meraihnya, dia menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Ah, brengsek. Linger berteriak. Gelombang energi roh yang kuat meledak dari tubuhnya, membentuk gelombang udara yang mendorong Linsuan menjauh. Linsuan dengan bijaksana melepaskan tangannya dan mundur ke jarak yang aman sambil tersenyum. Kamu masih tertawa. Linger menghentakkan kakinya. Dia menjadi gila karena marah. Beraninya pencuri terkutuk ini memanfaatkannya. Aku sangat marah. Aku akan mencungkil bola matamu. Linger sangat marah hingga wajahnya menjadi pucat. Tangan kecilnya membentuk cakar dan meraih Linsuan. 655. Linger menjadi marah karena malu dan meraih Linsuan. Langkah ini langsung ke mata Linsuan. Dalam sekejap, telapak tangan putih itu berubah menjadi merah cerah, seperti cahaya matahari terbenam yang melingkari ujung jari Linger. Aura yang menyala-nyala melonjak, menembus kehampaan. Suhu ini tidak kalah dengan suhu dimen api sebelumnya. Linsuan tercengang dan berhenti meremehkannya. Dia tidak menyangka seorang gadis muda bisa sekuat itu. Weng! Suara rendah terdengar dan trate merah cerah muncul, mekar di depan Linsuan, membentuk penghalang alami. Dang-dang-dang! Ujung jarinya bertabrakan dengan layar cahaya trate merah, menciptakan percikan api yang tak terhitung jumlahnya seolah-olah logam dan batu bertabrakan. Jari-jari Linger kesakitan dan wajah cantiknya berkerut. Dia ingin menyerang lagi, tapi Linsuan menghindar. Suara mendesing. Sosoknya berkedip-kedip dan trate merah iblis berputar di atas kepala Linger, sementara Linsuan menghindari sepuluh sang jauhnya. Jangan bergerak, atau kamu harus menanggung konsekuensinya, kata Linsuan. Anda, Linger sangat marah hingga dadanya naik turun, terlihat sangat memikat. Dia mendengus, kamu sudah selesai. Nona mudaku awalnya memiliki kesan yang baik terhadapmu, tapi sekarang menurutku tidak ada yang tersisa. Nona mudamu, Linsuan tercengang, gadis muda yang sangat kuat, apakah dia hanya seorang pelayan? Itu terlalu berlebihan. Siapa Nona mudamu? Mengapa saya harus menemuinya? Kamu tidak tahu. Kali ini giliran Linger yang tercengang. Dia mendengus, kalian melakukan perjalanan ribuan mil ke wilayah pasir, dan bahkan bertarung sampai kepala kalian berdarah. Bukankah itu semua demi mendapatkan bantuan dari Nona mudaku? Linsuan tertegun, dan kemudian sebuah nama muncul di benaknya. Mungkinkah itu dia? Bagaimana? Apakah kamu menyesalinya sekarang? Linger mendengus, jika kamu tahu apa yang baik untukmu, biarkan aku pergi secepatnya, dan beri aku ramuan roh berumur delapan atau sepuluh ribu tahun, dan aku tidak akan melanjutkan masalah ini. Kalau tidak, kamu bisa menunggu untuk menangis. Linger memasang ekspresi puas di wajahnya. Tidak ada yang bisa menolak rindu mudanya. Namun, kali ini dia kecewa. Gadis kecil, kamu terlalu rakus. Linsuan tertawa. Kamu bisa merenungkan dirimu perlahan di sini. Aku pergi dulu. Anda, beraninya kamu. Linger merasa cemas. Apakah kamu tidak ingin bertemu dengan Nona ku? Saya sangat sibuk. Mungkin lain kali, Linsuan melambaikan tangannya dan menghilang. Sial, bagaimana ini bisa terjadi? Linger menghentakkan kakinya karena marah. Orang ini, dia jelas bukan laki-laki. Sarafnya kacau. Bagaimana bisa seorang pria menolak kangen muda keluarganya? Kecuali pihak lain itu bukan laki-laki. Suara mendesing. Sesosok putih muncul di dekatnya. Cahaya tersebar dari tubuhnya, membuatnya tampak seperti peri. Nona, Linger merasa sangat bersalah. Orang itu terlalu hina. Baiklah, aku mendengar semuanya, kata wanita cantik berpakaian putih itu dengan acuh tak acuh. Orang ini sangat menarik. Huff, menurutku dia jelas bukan laki-laki. Entah itu atau dia melakukannya dengan sengaja untuk menarik perhatian Nona. Orang ini terlalu hina dan licik. Linger berkata dengan marah. Baiklah, ayo kembali, kata si cantik berpakaian putih sambil tersenyum. Dia telah melihat banyak metode untuk melonggarkan kendali hanya untuk memahaminya dengan lebih baik. Namun, dia belum pernah melihat seseorang yang tegas seperti Lin Suan. Dengan lambayan tangannya, kristal es biru muncul. Segera, suhu di sekitar turun. Udara mengembun dan radius 10 zang di sekitarnya berubah menjadi dunia es dan salju. Kristal es yang tak terhitung jumlahnya tersebar dan dengan cepat bergegas menuju teratai merah iblis di udara. KKK. Dalam sekejap, teratai merah itu tersegel dalam es. Segera, kekuatan misterius teratai merah iblis menghilang. Linger senang dengan pembebasannya. Huff, pria tercela itu. Lain kali aku melihatnya, aku pasti akan memberinya pelajaran. Linger berkata dengan marah. Segera setelah itu, dia mengikuti wanita cantik berpakaian putih dan segera pergi. Lin Suan tentu saja tidak tahu tentang hal-hal ini. Dia sekarang diundang ke Ola yang sangat indah. Orang yang membawanya ke sini adalah pria parubaya berpakaian ungu yang membawanya ke sini sebelumnya. Mendengar bahwa Master Mary Woods ingin bertemu dengannya, Lin Suan sangat terkejut. Dia tahu bahwa pertempuran dengan Yan Citian pasti telah mengingatkan tuan tempat ini. Namun, setelah pertempuran tersebut, penduduk Mary Woods tidak menemukan masalah dengannya. Sebaliknya, mereka membantunya membersihkan area tersebut. Semua tindakan ini dipenuhi dengan kebaikan. Namun, Lin Suan adalah pengecualian. Pahlawan muda Lin, tuanku telah tiba. Kata pria parubaya berpakaian ungu. Mendengar ini, Lin Suan berbalik dan melihat seorang pria muda berjalan perlahan. Kecepatannya tidak cepat, tapi dalam sekejap, dia sudah berada di depannya. Sangat cepat. Lin Suan terkejut. Gerak kaki ini terasa menyusutkan tanah menjadi satu inci. Kalau dipikir-pikir, kekuatan pihak lain pasti sangat kuat. Dia memperkirakan bahwa dia pastinya tidak lebih lemah dari para jenius di wilayah pasir. Pria muda itu mengenakan jubah diok putih. Dia ramping dan tampan. Sudut mulutnya tersenyum lucu. Dia memegang kipas lipat di tangannya dan terlihat anggun. Lin Suan terkejut. Dia tidak menyangka tuan dari Mary Woods menjadi tuan muda yang anggun. Dia awalnya mengira bahwa dia adalah monster tua. Pahlawan muda Lin, ini tuan muda Wu Ke. Dia juga penguasa Mary Woods. Tuan muda Wu Ke, nama yang bagus. Lin Suan menghela nafas dalam hatinya. Kalau dipikir-pikir, Master Mary Woods seharusnya tidak kekurangan apapun. Sebelumnya, saya tidak setuju dengan pertempuran di sini. Tuan muda. Apa yang kamu bicarakan? Pahlawan muda Lin adalah seorang jenius muda. Mampu mengalahkan para jenius wilayah pasir di usia yang begitu muda, pencapaian masa depanmu tidak akan terbatas. Saya suka berteman dengan orang-orang seperti pahlawan muda Lin. Seorang Wu Ke tertawa dan kemudian menarik Lin Suan ke tempat duduk. Lin Suan mengerti bahwa Tuan muda Wu Ke ada di sini untuk mencari teman. Kalau dipikir-pikir, Tuan muda Wu Ke pasti tertarik dengan potensi pertumbuhannya. Berpikir tentang Lin Suan, begitu dia memasuki alam terhormat, dia pasti akan menjadi eksistensi yang sangat kuat. Siapa tahu, dia bahkan mungkin memiliki kesempatan untuk memasuki alam raja di masa depan. Jenius seperti ini adalah seseorang yang ingin diikat oleh semua kekuatan. Tentu saja, An Wu Ke harus selangkah lebih maju. Apalagi dia punya rencana lain. Setelah mengobrol sebentar, Lin Suan semakin mengagumi An Wu Ke. Baik dalam seni bela diri atau pengalaman, An Wu Ke jauh melampaui rekan-rekannya. Dia bisa dikatakan jenius yang langka. Lin Suan bertukar pengalaman seni bela diri dengan An Wu Ke dan mendapatkan pencerahan. Pada akhirnya, dia tidak tinggal diam dan menangkupkan tinjunya untuk mengucapkan selamat tinggal. Tuan muda, mengapa Anda tidak memberitahu dia tentang kami saja? Pria parubaya berbaju ungu itu bingung. Saya pikir dia tidak akan menolak setelah mengetahui kebenarannya. Tidak, seorang Wu Ke menggelengkan kepalanya. Orang seperti ini seperti naga sejati. Dia tidak akan menundukkan kepalanya. Kita hanya perlu memiliki hubungan yang baik dengannya. Siapa tahu, dia mungkin akan mengejutkan kita di saat genting. Seorang Wu Ke melambaikan kipasnya dan berkata dengan ekspresi riang, jangan selidiki dia dan jangan ikuti dia. Ingat, kita tidak bisa membuatnya tidak menyukai kita. Iya, pria parubaya berbaju ungu berkata dengan hormat. Lin Suan meninggalkan Mary Woods dan menuju kota pasir hisap. Menurut apa yang dia ketahui, Xiaoli berada di kota pasir hisap. Saat itu malam yang gelap dan berangin. Kota pasir hisap masih terang-benderang dan ramai dengan kebisingan. Terutama di arena, sorak-sorai mereka mengguncang langit dan cahaya menyilaukan melesat ke sekeliling. Lin Suan seperti seberkas cahaya saat ia melintas di langit dan terbang menuju pinggiran kota. Di sana sangat terpencil, tidak ada lampu atau penggarap di sana. Hanya cahaya bulan redup yang menyinari dan suasana sangat sunyi. Jika seseorang melihat lebih dekat, dia akan menyadari bahwa ini adalah kediaman kuno yang bobrok. Jaring laba-laba menutupi seluruh tempat sementara lapisan debu tebal menutupi tanah. Segala sesuatu di sekitar menunjukkan bahwa tidak ada seorang pun yang sudah lama berada di sini. Namun, ada satu orang yang sedang duduk di dalam kediaman yang tenang ini. 656. Namun, di rumah yang sunyi itu, ada seseorang yang duduk di sana. Orang ini duduk di bawah sinar bulan, tampak agak kesepian. Namun, jika seseorang memperhatikannya dengan cermat, mereka akan menemukan jenis aura yang berbeda. Apalagi ada pancaran cahaya dingin yang memancar dari bawah. Cahayanya sangat tajam, seperti es dingin, menusuk jiwa seseorang. Orang ini tentu saja adalah Xiaoli. Pada saat ini, dia perlahan-lahan menyeka pisau panjang di tangannya. Bila panjangnya benar-benar hitam, tampak sederhana dan tanpa hiasan. Sekilas terlihat seperti pedang biasa, tidak ada yang istimewa. Namun, ekspresi Xiaoli sangat hati-hati, seolah dia sedang menghadapi harta paling berharga di dunia. Gerakannya sangat lembut, sangat lembut, menyeka setiap bagian dari pisau panjang itu hingga bersih. Baginya, pedang hitam legam ini adalah nyawanya. Lin Suan terbang jauh dan akhirnya tiba di puncak kastil kuno. Dia melihat Xiaoli di bawah, tapi tidak bersuara, hanya memperhatikan dengan tenang. Ini adalah bentuk penghormatan terhadap Xiaoli. Sebagai seorang seniman pedang, ia juga mengetahui pentingnya senjata bagi seorang seniman bela diri. Khususnya bagi seniman pedang dan seniman pedang, mereka memandang senjata sebagai nyawanya. Apalagi dia sering menyekauin shadow sword dan star scar sword. Setiap kali dia melakukan ini, hatinya akan sangat tenang. Oleh karena itu, dia tahu bahwa Xiaoli tidak dapat diganggu saat ini. Lin Suan perlahan turun, seperti awan, dengan ringan mendarat di mansion. Xiaoli tidak menoleh, masih perlahan menyeka pedang panjang itu. Dengan kekuatannya, dia seharusnya sudah menemukan keberadaan Lin Suan, tapi dia bertindak seolah-olah dia tidak tahu. Waktu berlalu, dan dalam sekejap mata, dua jam telah berlalu. Selama waktu ini, Xiaoli diam-diam menyeka pedang panjangnya, sementara Lin Suan seperti patung, diam-diam berdiri di sana. Dia tidak berbicara, dan bahkan tidak bergerak. Ketika Xiaoli selesai menyeka, dia dengan erat menggenggam pisau panjang di tangannya. Segera setelah itu, seluruh temperamennya berubah. Dia tidak lagi merasakan kesepian seperti sebelumnya, tetapi digantikan oleh ketajaman yang dingin. Seluruh tubuhnya seperti pisau, liar dan tajam hingga ekstrim. Ayo, aku akan berusaha sekuat tenaga dalam pertempuran ini. Xiaoli tahu bahwa dia tidak mengenal Lin Suan. Fakta bahwa dia bisa menunggu selama dua jam berarti dia ingin bertarung dengannya. Baiklah. Lin Suan berkata dengan suara yang dalam sambil mengeluarkan pedang bayangan angin dari pinggangnya. Aura yang lebih ganas dan ganas menyembur keluar dan memenuhi sekeliling rumah tua itu. Tatapan mereka bertemu, dan itu seperti cahaya pedang dan bayangan pedang, menyebabkan seluruh kehampaan mengeluarkan suara retakan. Mari kita putuskan ini dalam satu langkah. Kata Xiaoli, suaranya sedingin pisau. Lin Suan terkejut, tapi dia mengangguk perlahan. Tidak peduli metode apa yang digunakan pihak lain, dia tidak akan kalah. Menentukan kemenangan dan kekalahan dalam satu gerakan tampak seperti fantasi bagi seniman bela diri lainnya. Namun, bagi pendekar pedang dan pedang, satu gerakan sudah cukup. Keduanya saling berhadapan, dan aura mereka terus meningkat. Itu seperti pedang dewa dan pedang surgawi, berdiri tegak di rumah tua itu. Di sekitar mereka berdua, ada cahaya pedang kecil dan bayangan pedang yang tak terhitung jumlahnya, membentuk area khusus. Kekuatan itu begitu menakutkan hingga supremasi setengah langkah pun akan langsung terbunuh jika mereka masuk. Meski keduanya tidak bergerak, aura yang mereka pancarkan cukup membuat orang gemetar. Namun, auranya tidak berhenti sampai di situ. Angka itu masih meningkat pesat. Lin Suan sangat berhati-hati, dia harus menggunakan kekuatan penuhnya untuk gerakan ini. Pedang Ki yang tak terhitung jumlahnya mengembun di belakangnya, dan bayangan naga sejati meraung. Suaranya dalam dan sunyi, dan dipenuhi kekuatan, menyebabkan udara di atasnya meledak. Di depannya, bayangan pedang panjang muncul. Meskipun kepala naga dan tubuh pedang sedikit redup, mereka dipenuhi dengan kekuatan yang mengejutkan. Di sisi berlawanan, pupil Xiao Li menyusut. Dia secara alami merasakan tekanan dari pedang kepala naga. Dengan teriakan pelan, dia juga melepaskan bentuk jiwa bela diri yang masih muda. Jiwa bela dirinya secara alami adalah jiwa bela diri pedang panjang. Bentuk jiwa pedang yang masih muda dan pedang panjang hitam legam di tangannya digabungkan, menyebabkan aura Xiao Li tumbuh lebih kuat lagi. Pedang panjang berwarna hitam legam yang terlihat sederhana dan tanpa hiasan kini seperti batu biok hitam, memancarkan cahaya berkilau. Aura mengejutkan terpancar darinya. Kedua pemuda itu memancarkan kekuatan mengerikan yang sebanding dengan supremasi. Jika ada orang di sini, rahangnya akan ternganga. Karena aura mereka berdua begitu kuat bahkan mereka bisa melawan seorang supremasi. Lin Xuan juga terkejut. Dia menebak dengan benar, kekuatan Xiao Li jelas kuat. Dia mungkin salah satu jenius terbaik. Ambil contoh auranya, itu bahkan lebih kuat dari milik Kian Chitian. Xiao Li mungkin hanya selangkah lagi dari jiwa bela diri sejati. Ini adalah lawan yang sangat kuat. Lin Xuan percaya bahwa pemenang pertempuran ini pasti akan mampu memadatkan jiwa bela diri sejati dengan cepat. Oleh karena itu, dia harus menang kali ini. Keduanya saling berhadapan, mencari kekurangan masing-masing dan bersiap membunuh dengan satu serangan. Mereka mengerahkan seluruh energinya satu sama lain dan tidak memiliki energi ekstra untuk memeriksa situasi di sekitar mereka. Pada saat ini, di atas rumah tua itu, sosok lain muncul dengan cepat. Sosok ini diselimuti kabut hitam. Seperti hantu, dia tidak memancarkan sedikitpun aura. Tatapannya dingin saat dia menatap sosok Lin Xuan, seperti seorang pemburu berpengalaman yang menatap mangsanya. Ia juga menunggu waktu terbaik untuk menyerang. Di bawah, sosok Lin Xuan tinggi dan lurus. Seluruh tubuhnya dipenuhi aura jiwa pedang. Pada saat ini, dia telah meningkatkan esensi, ki, dan semangatnya ke tingkat tertinggi. Ini adalah waktu terbaik baginya untuk menyerang. Jika dia melewatkannya, dia harus menunggu lama. Sebagai seorang pendekar pedang, dia pasti tidak akan ragu saat menyerang. Oleh karena itu, Lin Xuan memegang pedang berbentuk naga dan dengan cepat menusuknya. Namun, saat dia bergerak, pria berpakaian hitam di kegelapan itu tertawa tanpa suara. Tombak hitam muncul di tangannya dan dia segera membuangnya. Tombak ini berwarna hitam seluruhnya. Itu berbeda dengan warna hitam pedang panjang Xiaoli. Warna hitam ini adalah semacam kematian. Warnanya dingin dan suram, seolah-olah ada kebencian yang tak ada habisnya bercampur di dalamnya. Seperti kilatan petir, tombak ini sangat cepat. Kekosongan itu pecah dan retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul. Tombak itu langsung tiba di belakang Lin Xuan. Awalnya, Lin Xuan sangat fokus dan memfokuskan seluruh energinya pada Xiaoli. Namun, dia tidak menyangka bahaya fatal akan tiba-tiba datang dari belakangnya. Hal ini membuat jantungnya berdebar kencang dan seluruh tubuhnya tegang. Pada saat genting ini, dia menyerap pada Xiaoli dan menggunakan seluruh kekuatannya untuk menahan serangan fatal di belakangnya. Dalam sekejap, lapisan baju besi merah cerah muncul di tubuhnya, membentuk pertahanan terkuat. Di saat yang sama, pedang berbentuk naga menari di belakangnya. Cahaya pedang itu seperti pedang dewa, bersinar ke segala arah. Itu seperti tiga ribu sambaran petir yang menyambar di belakangnya. Namun, dia masih meremehkan bahaya fatal tersebut. Tombak hitam pekat itu memancarkan aura hantu yang suram. Itu seperti sungai dunia bawah, mengalir deras dengan cepat. Di atasnya, ada lolongan hantu ganas yang tak terhitung jumlahnya, mengubah lingkungan sekitar menjadi mata air kuning raka. Dentang. Pedang panjang Lin Suan mengenai ujung tombak, menyebabkannya menyimpang, tetapi tombak itu masih menusuknya. Sesaat kemudian, tombak itu menembus tubuhnya. 657. Tombak itu sangat menakutkan dan membawa aura kematian yang menakjubkan. Seperti sungai yang menderu, langsung menembus Lin Suan. Tombak itu begitu kuat sehingga meskipun Lin Suan dilindungi oleh Red Lotus Armor, pertahanannya masih rusak. Selain itu, kekuatan yang kuat mendorong tubuh Lin Suan kembali dan memakukannya ke batu besar. Berdengung. Bebatuan yang tingginya puluhan kaki tidak dapat menahan kekuatan dan meledak menjadi bubuk, berhamburan ke udara dengan kabut berdarah. Tombak itu menembus lebih dari 10 bebatuan besar sebelum meledakan Lin Suan menjadi tumpukan reruntuhan. Xiao Li terkejut. Dia tidak menyangka akan ada ahli yang bersembunyi di dekatnya saat mereka berdua bertarung. Namun, dia tidak bergerak. Sebaliknya, dia menyingkirkan pedangnya dan memperhatikan dalam diam. Dia tahu bahwa seorang ahli seperti Lin Suan tidak akan mati selama dia tidak terkena bagian vitalnya. Oleh karena itu, dia tidak perlu melakukan apapun pada pertempuran berikutnya. Setelah serangan berhasil, orang misterius yang bersembunyi di kegelapan menampakkan dirinya. Tubuhnya tertutup kabut hitam dan dia berjalan di udara seperti hantu. Dia sangat cepat dan tiba di pusat kediaman lama dalam sekejap mata. Dia tidak melihat Lin Suan. Sebaliknya, dia menatap Xiaoli ketika segumpal ketakutan mendalam muncul di wajahnya. Lin Suan lumpuh setelah ditusuk olehnya. Tidak perlu mengkhawatirkan dia sama sekali. Namun, Xiaoli tidak terluka. Jika orang misterius itu menyerang, dia tidak akan bisa menjatuhkannya dalam waktu singkat dengan kekuatannya yang menakutkan. Dia bahkan mungkin dibunuh oleh orang misterius itu. Namun, yang mengejutkannya adalah Xiaoli tidak berniat menyerang. Orang misterius itu diam-diam menghela nafas lega dan berhenti memperhatikan Xiaoli. Sebaliknya, dia menoleh untuk melihat reruntuhan di depannya. Lalu, dia mengungkapkan senyuman sinis. Dia mengulurkan telapak tangannya dan kabut hitam melonjak ke sekujur tubuhnya. Itu sangat menakutkan dan membentuk tangan hitam besar yang meraih ke depan. Udara pecah dan terdengar suara lolongan hantu. Tangan hitam besar itu dengan cepat jatuh. Namun, saat dia hendak mendarat, kilatan hitam menembus seperti sambaran petir hitam dan menerangi seluruh kediaman lama. Itu seperti sambaran petir yang menembus tangan hitam itu. Pupil mata orang misterius itu mengerut. Ia merasakan sakit di telapak tangannya dan segera menariknya. Lalu, dia melihat ke depan dengan hati-hati. Runtuhan itu meledak saat sesosok tubuh melayang ke langit. Sosok ini secara alami adalah Lin Suan. Saat ini, ada lubang berdarah sebesar mangkuk di tulang rusuk kirinya. Armor pertempuran teratai merah di sekelilingnya hancur, membentuk banyak retakan. Orang hanya bisa membayangkan betapa mengerikannya serangan tombak itu. Namun, dia sudah mengeluarkan tombaknya dan memegangnya di tangan kirinya, sedangkan tangan kanannya memegang pedang naga. Seluruh tubuhnya dipenuhi dengan niat membunuh, seperti dewa kematian. Siapa yang mengirimu? Suara Lin Suan dingin. Huff, kamu tidak akan pernah tahu. Bocah, anggaplah dirimu beruntung kali ini. Lain kali, aku pasti akan mengambil nyawa anjingmu. Pria misterius itu berkata dengan penuh kebencian. Jelas sekali, dia sangat tidak mau menerima kegagalannya kali ini. Setelah gagal membunuh Lin Suan dengan satu serangan, pikiran untuk mundur muncul di hatinya, dan dia bersiap untuk pergi. Kamu ingin pergi? Lin Suan mencibir. Apakah menurutmu itu mungkin? Karena kamu berani membunuhku, maka tinggallah. Anda, anak yang terluka parah, apakah Anda benar-benar berpikir Anda adalah generasi muda nomor satu? Pria misterius itu mencibir dan tiba-tiba berbalik. Tubuhnya dikelilingi aura hitam, dan matanya seperti dua tombak hitam yang menembus kehampaan. Kamu akan segera tahu apakah aku bisa atau tidak. Ekspresi Lin Suan dingin. Dengan menggoyangkan lengan kirinya, dia melemparkan tombak di tangannya. Berdengung. Tombak hitam di tangannya terlempar keluar, dan langsung berubah menjadi semburan hitam yang mengalir deras menuju pria misterius itu. Tombak ini bahkan lebih kuat dari yang sebelumnya. Apa? Pupil mata pria misterius itu mengerut. Dia tidak menyangka Lin Suan masih memiliki kekuatan seperti itu meski terluka parah. Karena sangat terkejut, dia menghindar dengan sekuat tenaga. Sambil mengaum, dia seperti rajan raka. Dia dengan cepat bergerak secara horizontal, meninggalkan awan kabut hitam di kehampaan. Pada saat kritis, pria misterius itu menunjukkan kecepatan ekstrimnya dan menghindari tombaknya. Namun, Lin Suan bahkan lebih cepat. Sayap tempes muncul di punggungnya dan mengepak dengan cepat. Lalu, dia menghilang ke udara. Kekuatan tempes melonjak. Seluruh tubuhnya berubah menjadi kilatan petir dan muncul di dekat tombak hitam dalam sekejap. Lin Suan mengulurkan tangan kirinya dan meraih tombak hitam itu. Lalu, lengannya menari dengan cepat. Langit dipenuhi cahaya tombak. bentuk jaring kematian yang dengan cepat menyelimuti pria misterius itu. Momentumnya sangat menakutkan. Mustahil. Pria misterius itu merasa ngeri. Matanya dipenuhi ketakutan. Dia tidak menyangka Lin Suan begitu cepat sehingga dia bisa mengejar tombak hitam itu. Pada saat ini, dia akhirnya menunjukkan ekspresi ketakutan. Seorang jenius memang seorang jenius. Bahkan jika dia terluka parah, dia bukanlah seseorang yang bisa dilawan oleh orang biasa. Namun, karena dia berani membunuh Lin Suan, dia secara alami sangat percaya diri dengan kekuatannya sendiri. Pria misterius itu meraung dan menenangkan diri dari keterkejutan awalnya. Kemudian, dia dengan cepat melayangkan pukulan ke depan. Tinju menakutkan itu berwarna hitam seperti besi dan seberat gunung iblis. Ia dengan cepat meledak ke depan, mencoba merobek jaring kematian. Tiba-tiba, kehampaan itu bergetar hebat. Seperti ribuan kuda yang berlari kencang, ia membawa kekuatan yang dahsyat dan bertabrakan dengan jaring kematian yang dibentuk oleh pancaran cahaya tombak yang terjalin. Boom-booming. Suara pelan terdengar. Namun, di bawah kendali misterius linsuan, jaring kematian berkembang dengan cahaya yang menyilaukan. Sekali lagi, itu berubah menjadi cahaya tombak yang tak terhitung jumlahnya dan dengan cepat menembus ke arah pria misterius itu. Perubahan ini sangat mengejutkan. Pria misterius itu terkejut dan dengan cepat melakukan serangan balik. Namun, pancaran tombaknya terlalu pekat. Bahkan jika dia sangat kuat, dia masih dibombardir. Kekuatan kekerasan menyebabkan tubuhnya bergetar terus-menerus. Dia dengan panik mundur, darah mengalir dari sudut mulutnya. Nak, kamu pantas mati. Aku akan mengambil nyawa anjingmu suatu hari nanti. Pria misterius itu tidak berani tinggal lebih lama lagi. Dia menyeka darah dari sudut mulutnya dan segera berbalik untuk pergi. Ingin pergi. Lin suan mencibir. Melihat pria misterius yang telah berubah menjadi seberkas cahaya, dia dengan cepat menghunus pedangnya. Pedang naga besar di tangannya secepat kilat. Awan hijau abadi. Kilatan cahaya pedang, sama mempesonanya dengan bima sakti, langsung menerangi seluruh langit. Ah! Teriakan menyedihkan terdengar. Itu sangat menusuk telinga di malam tanpa batas. Pria misterius itu baru saja mencapai dinding kastil kuno ketika dia ditebas oleh cahaya pedang yang menyelaukan. Dia meraung dengan ganas dan menggunakan segala kemampuannya untuk melawan, tapi pancaran pedang itu terlalu kuat. Itu langsung memotongnya menjadi dua. Pria berjubah hitam itu mengalami pukulan berat. Kabut hitam di sekitar tubuhnya dengan cepat mundur, memperlihatkan tubuh tua. Itu adalah seorang lelaki tua. Saat ini, wajahnya pucat dan dipenuhi ketakutan. Dia tidak bisa mengerti mengapa cahaya pedang linsuan begitu ganas. Sosok linsuan melintas. Seperti kilat, dia langsung sampai di samping lelaki tua itu. Pedang naga besar di tangannya miring dan menunjuk ke tenggorokan lelaki tua itu. Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Bicaralah. Siapa yang mengirimmu? Nak, kamu tidak akan pernah tahu. Bahkan jika kamu menjadi yang mulia di masa depan, kamu tidak akan bisa melawan kami. Orang tua misterius itu meraung dengan ganas. Suaranya dipenuhi dengan kengganan yang kuat. Lalu, sedikit kegilaan muncul di matanya. Dia dengan cepat membalikkan kekuatan spiritual di tubuhnya. Kekuatan yang sangat kuat sedang dipupuk di tubuhnya, dan itu meledak dengan ledakan keras. Dalam sekejap, energi yang dapat menghancurkan lebih dari separuh kota menyelimuti linsuan. 658. Orang tua misterius itu memilih untuk menghancurkan dirinya sendiri dalam upaya menyeret linsuan bersamanya. Sebuah kekuatan yang mampu menghancurkan setengah kota menyembur keluar dan menyelimuti linsuan dalam sekejap. Murid linsuan menyusut saat dia dengan cepat menebas dengan pedang naga besar di tangannya. Garis-garis sinar pedang yang menyilaukan melesat ke segala arah seperti guntur dari surga ke-9. Tiba-tiba, pedangki yang menakutkan membelah energi kekerasan tersebut. Pada saat yang sama, dia mengulurkan tangan kirinya dan mengambil sebuah token dengan kecepatan kilat untuk mencegahnya dihancurkan oleh energi. Membelanjakan. Ci, pada saat ini, pedangki mengelilingi linsuan, menciptakan ruang hampa kecil. Energi destruktif dengan cepat hilang ketika mencapai tempat ini. Untuk sesaat, linsuan aman dan sehat, tetapi kastil kuno di sekitarnya dalam bahaya. Jika energinya hilang, seluruh rumah kuno akan berubah menjadi abu dalam sekejap. Di kejauhan, siauli mendengus dingin. Dia menghunuskan pedang hitam legamnya dan dengan cepat menebasnya sebanyak 18 kali. Sinar pedang yang menyala-nyala bersinar, membawa serta kecemerlangan yang mempesona. Seolah-olah Bima Sakti menerobos kehampaan, menderu tanpa henti. Pada saat berikutnya, masa energi nakal juga terpecah dan hancur di bawah sinar pedang. Aliran energi yang dahsyat mendatangkan malapetaka di rumah kuno itu, tapi tidak dalam bahaya meledak menjadi abu. Tindakan linsuan dan siauli dengan cepat menghilangkan energi kekerasan. Tidak ada efek apapun sama sekali. Namun, lelaki tua misterius itu tidak akan mengetahui hal ini karena dia telah berubah menjadi abu bersama dengan energi yang menakutkan. Orang ini kejam. Linsuan menarik nafas dalam-dalam. Dia tidak menyangka lelaki tua itu akan memilih untuk menghancurkan dirinya sendiri daripada mengungkapkan identitasnya. Dia pasti takut akan balas dendamnya. Namun, di saat-saat terakhir, dia mengambil sebuah token. Pada saat ini, dia membuka tangan kirinya untuk memperlihatkan token di dalamnya. Token ini hanya berukuran setengah dari telapak tangannya. Polanya sederhana dan tanpa hiasan, dan kata, Sen, terukir di tengahnya. Melihat tanda ini, Linsuan segera mengerti. Orang tua ini berasal dari keluarga Sen, yang berarti dia diutus oleh Sen Yaotian. Huh, jika aku punya kesempatan di masa depan, aku pasti akan mengembalikan hadiah ini kepada keluarga Sen. Linsuan mendengus dingin dan menghancurkan token di tangannya. Kemudian, dia menoleh ke arah Xiaoli dan berkata, baiklah, kita bisa melanjutkan pertempuran kita. Namun, Xiaoli menggelengkan kepalanya. Kamu terluka. Bahkan jika aku menang, itu akan menjadi kemenangan yang tidak adil. Linsuan sedikit mengernyit. Dia benar-benar tidak terlalu percaya pada kondisinya saat ini. Sebelumnya, aku membuatmu menunggu selama dua jam saat aku sedang membersihkan pedangku. Sekarang, aku akan memberimu waktu dua jam. Jika kamu sudah pulih, kita akan bertarung lagi. Xiaoli berkata dengan suara yang dalam. Baiklah. Linsuan tidak berdiri pada upacara. Dia segera duduk bersila di tanah dan mulai menyembuhkan lukanya. Meskipun lukanya tampak mengerikan, itu bukan masalah besar bagi seseorang seperti Linsuan yang memiliki kondisi tubuh yang kuat. Terlebih lagi, dia memiliki seni panjang umur, sehingga dia dapat pulih dengan sangat cepat. Namun, masalah sebenarnya bukanlah lukanya, melainkan aura hitam aneh di tubuhnya. Aura ini berasal dari tombak hitam. Itu membawa aura jahat dan aneh. Itu sangat jahat dan dengan cepat merusak fungsi tubuhnya. Untungnya, Linsuan memiliki jiwa pedang naga besar di tubuhnya, yang mencegah tubuhnya dari kehancuran. Jika itu orang lain, mereka pasti sudah menjadi roh jahat sekarang. Dalam dua jam, dia telah menghilangkan kidari roh kebencian di tubuhnya dan menyembuhkan luka-lukanya. Kemudian, dia menghadapi Xiaoli lagi. Semangat juang yang kuat muncul dari mata mereka. Dua aura kuat menyembur keluar dari tubuh mereka dan membubung ke langit. Kali ini, mereka tidak bersaing dengan teknik bela diri mereka. Sebaliknya, mereka menggunakan jiwa bela diri mereka untuk bertarung. Bayangan pedang hitam menembus langit. Itu seperti pelangi yang tergantung di sembilan langit, bersinar terang. Di sisi lain, jiwa pedang naga besar Linsuan meledak. Bayangan pedang berbentuk naga keluar dan menembus awan. Ketika jiwa pedang dan jiwa pedang muncul, cuaca di sekitarnya berubah. Angin kencang tak berujung melonjak dan menutupi bulan dingin di langit. Pada saat ini, semua seniman bela diri di kota pasir hisap merasakan dua kekuatan mengejutkan datang dari jauh. Auranya membuat mereka gemetar. Seniman bela diri biasa hanya gemetar dan tidak tahu apa yang sedang terjadi. Namun, para seniman bela diri yang telah memadatkan bentuk embryo jiwa bela diri mereka semuanya terkejut. Mereka secara alami dapat merasakan kedua kekuatan tersebut. Itu adalah bentuk embryo dari jiwa bela diri mereka. Terlebih lagi, mereka sangat kuat. Mereka hanya tinggal selangkah lagi untuk berevolusi dan menjadi jiwa bela diri yang sesungguhnya. Sangat kuat, siapa ini? Apakah dia akan menerobos? Pada saat ini, semua seniman bela diri di kota pasir hisap terkejut. Banyak orang melayang ke langit dan terbang menuju sumber kedua kekuatan tersebut. Mereka ingin tahu siapa yang telah mencapai langkah terakhir dan akan menerobos ke alam terhormat. Namun, saat mereka membubung ke langit, getaran kuat datang dari kehampaan. Energi mengerikan itu berubah menjadi angin kencang yang bertiup ke segala arah. Itu mengguncang mereka sampai wajah mereka menjadi pucat. Apa yang sedang terjadi? Kedua kekuatan itu bertabrakan. Ya Tuhan, seseorang sedang berkelahi. Pada saat ini, bahkan yang terhormat pun tidak bisa tetap tenang. Mereka semua mengulurkan persepsi jiwa mereka untuk melihat apa yang sedang terjadi. Di dalam rumah tua, Lin Suan dan Xiaoli bertabrakan untuk pertama kalinya. Jiwa pedang dan pedang bertabrakan dan melepaskan gelombang kejut energi yang menghancurkan bumi. Dalam sekejap, Lin Suan dan Xiaoli merasa seperti disambar petir. Tubuh mereka gemetar dan masing-masing mundur setengah langkah. Kemudian, Lin Suan meraung dan mengaktifkan jiwa pedang naga besar lagi. Dia menebas ke depan. Xiaoli tidak mau ketinggalan dan segera menghadapi serangan itu. Gemuruh. Kekosongan bergetar dan tanah retak. Gelombang udara yang tak terhitung jumlahnya bergulung dan mengalir ke segala arah. Cahaya yang menusuk bersinar di langit, membentuk tirai cahaya yang menyapu langit. Lin Suan dan Xiaoli bertabrakan dengan liar. Setelah sembilan serangan, keduanya mundur sepuluh langkah dan tubuh mereka bergoyang. Muntah. Xiaoli akhirnya mau tidak mau memuntahkan setegup darah. Di sisi lain, Lin Suan mengertakkan gigi dan matanya bersinar terang. Pada saat berikutnya, raungan naga dan seruan pedang yang menakjubkan datang dari tubuhnya. Seolah-olah dia telah mematahkan semacam belenggu. Kekuatan yang sangat kuat dan misterius memenuhi tubuhnya. Dia meraung panjang dan ekspresi ekstasi muncul di matanya. Dia tidak peduli tentang hal lain dan menarik jiwa pedang naga besar. Dia berubah menjadi cahaya pedang dan langsung meninggalkan rumah tua itu, menghilang ke langit. Tidak lama kemudian, persepsi jiwa yang mulia menutupi langit dan bumi. Di kejauhan, banyak sekali sosok yang berlari dengan liar menuju tempat ini. Xiaoli menggunakan teknik misterius untuk menekan luka di tubuhnya. Kemudian, dia mendengus dan cahaya pedang yang mengejutkan membubung ke langit. Mereka yang masuk tanpa izin ke rumah tua itu akan dibunuh tanpa ampun. Suara dingin bergema dan bergema di sekitarnya. Segera, sosok di kejauhan berhenti dan tidak berani bergerak maju. Xiaoli, ini Xiaoli. Orang-orang di kejauhan ketakutan. Mereka tidak menyangka Xiaoli telah mencapai langkah ini dan hanya tinggal selangkah lagi untuk memasuki alam terhormat yang sebenarnya. Namun, dilihat dari auranya saat ini, Xiaoli masih dalam bentuk embryo jiwa pedang dan belum menerobos. Ini membuat semua orang diam-diam merasa lega. Tidak, seseorang baru saja berkelahi. Siapa yang berkelahi dengan Xiaoli? Orang-orang menjadi bingung dan menyadari. Ini karena mereka merasakan aura lain tidak lebih lemah dari aura Xiaoli. Bentuk embryo jiwa bela diri sangat kuat dan hanya tinggal selangkah lagi untuk menembus dan menjadi jiwa bela diri sejati. Pada saat ini, mereka tidak mengetahui hasil pertempuran tersebut, juga tidak mengetahui siapa orang tersebut. 659. Sepertinya mereka berdua bertarung mencari peluang untuk menerobos. Aku ingin tahu siapa yang akan menang. Jika orang itu menang, dia mungkin bisa memadatkan jiwa bela diri yang sejati. Semua orang terkejut ketika mereka berdiskusi. Para penguasa terdiam dan menghela nafas pada akhirnya. Mereka telah merasakan si Saora dengan kekuatan jiwa mereka dan menebak identitas pihak lain. Para penguasa terdiam karena mereka sudah menebak identitas orang itu. Terutama para penguasa Benteng Blackwood, wajah mereka sangat gelap. Mereka bahkan tidak mau menerima kenyataan ini. Namun, si Saora jiwa pedang menstimulasi mereka, menunjukkan bahwa tebakan mereka tidak salah. Penguasa menarik jiwanya dan mengumpulkan para tetua di klan untuk mendiskusikan tindakan pencegahan. Sial, bagaimana mungkin pencuri itu? Wajah semua orang jelek. Mereka tidak bisa menerima ini sama sekali, terutama Heimuya. Saat mendengar berita itu, tubuhnya gemetar dan matanya menjadi hitam. Dia hampir pingsan karena marah. Tidak, pencuri ini tidak bisa dibiarkan hidup. Aku ingin dia mati. Heimuya mengertakkan gigi dan berkata, dia tidak menyangka pihak lain menjadi begitu menakutkan dan mencapai ketinggian seperti itu. Awalnya, dia ingin membalas dendam pada dirinya sendiri, tetapi sekarang, jika pihak lain benar-benar memadatkan jiwa bela diri, dia tidak akan memiliki kesempatan. Bukan hanya dia, ini adalah hasil yang tidak ingin dilihat oleh siapapun di Blackwood Stronghold. Tidak, kita harus menyingkirkannya, dan kita harus melakukannya malam ini. Kata Patriark Benteng Blackwood dengan suara yang dalam. Kali ini, dia berencana mengirimkan penguasa. Blackwood Stronghold bukan satu-satunya yang memiliki ide ini. Shen Yaotian juga marah, wajahnya garang dan menakutkan. Dia telah mengirimkan pengawalnya untuk membunuh Lin Suan, tapi dia tidak menyangka bahwa dia akan gagal. Terlebih lagi, pihak lain bahkan mungkin bisa menerobos. Sebagai seorang jenius di Istana Raja, dia tidak akan membiarkan hal seperti itu terjadi. Oleh karena itu, dia segera mengirimkan penguasa pribadinya untuk membunuh Lin Suan. Untuk sesaat, dua penguasa diam-diam pindah dan dengan cepat berlari menuju halaman Lin Suan. Lin Suan kembali dari rumah tua dan segera memasuki halaman. Dia membiarkan Naga Merah membentuk barisan pertahanan. Ketika Naga Merah melihat Lin Suan penuh luka, kelopak matanya bergerak-gerak. Nak, berapa banyak orang yang kamu lawan? Bagaimana kamu bisa berakhir dalam keadaan yang menyedihkan? Tidak banyak, hanya tiga orang jenius. Apa, tiga kebanggaan langit? Tiga orang jenius dalam dua hari? Kamu gila, seru Naga Merah. Ia sangat menyadari kekuatan keajaiban itu. Mereka tidak lebih lemah dari Lin Suan. Mungkin hanya orang gila seperti Lin Suan yang bisa melakukan tiga pertarungan hidup dan mati dalam waktu sesingkat itu. Selanjutnya, yang lebih mengejutkannya adalah ia merasakan kekuatan jiwa bela diri yang sangat kuat di dalam tubuh Lin Suan. Apakah dia akan menerobos? Sepertinya ini jauh lebih awal dari yang kukira. Naga Merah terkejut lagi. Menurut perkiraannya, Lin Suan seharusnya membutuhkan lebih dari sepuluh hari untuk menerobos, tetapi tidak menyangka dia akan mencapai titik ini hanya dalam dua atau tiga hari. Kecepatan seperti ini, dalam sejarah kultivasi, belum lagi tidak ada yang bisa menandinginya di masa depan, sungguh belum pernah terjadi sebelumnya. Pada saat ini, kekuatan di tubuh Lin Suan semakin kuat. Kekuatan mengerikan itu sepertinya akan meledakannya. Dia harus segera mengasingkan diri untuk menyingkat jiwa pedangnya. Kalau tidak, jika dia melewatkan kesempatan ini, akan sangat sulit baginya untuk mendapatkan kesempatan seperti itu di masa depan. Ruzilong, apapun yang terjadi malam ini, kamu harus memblokirnya. Jangan biarkan siapapun masuk. Lin Suan menginstruksikan. Jika kamu bisa bertahan hidup malam ini, semua batu primordial yang akan menjadi milikmu di masa depan. Jangan khawatir, serahkan pada Ben Huang. Naga merah berteriak kegirangan saat mendengar tiga kata, batu yang primordial. Kemudian, Lin Suan melepaskan monyet seputih salju dan membiarkannya bergabung dengan naga merah untuk menjaganya. Dia duduk bersila di bawah pohon kuno dan dengan cepat memasuki kondisi budidaya dengan tangan membentuk segel. Saat itu malam tanpa bulan dan berangin, waktu yang tepat untuk membunuh seseorang. Yang Mulia Kastil Blackwood adalah orang pertama yang tiba di atas halaman Lin Suan. Kemudian, dia mendengus dingin dan dengan cepat menekannya. Kehampaan bergetar dan aliran udara dengan cepat membentuk telapak tangan besar yang dengan cepat meledak ke halaman di bawah. Bang! Ketika telapak tangan besar itu berada seratus meter dari tanah, telapak tangan itu terhalang dan mengeluarkan suara yang dalam. Hmm, ada formasi. Yang Mulia Kastil Blackwood tercengang. Kali ini, Yang Mulia adalah seorang pria parubaya. Dia memiliki bekas luka di wajahnya, yang membuatnya tampak sangat ganas dan menakutkan. Pada saat ini, pria yang terluka itu sedikit mengernyit. Formasi yang bisa memblokir serangannya mungkin bukan formasi biasa. Tampaknya pihak lain telah melakukan persiapan yang cukup sebelumnya. Itu hanya sebuah formasi. Apakah Anda benar-benar berpikir Anda bisa menghentikan Yang Mulia? Lelucon yang luar biasa. Yang Mulia yang terluka mencibir dengan jijik. Dia tidak berencana membuang waktu dan memutuskan untuk menyerang dengan sekuat tenaga untuk mengakhiri pertempuran dengan cepat. Bagaimanapun, dia adalah seorang yang mulia. Jika berita tentang dia membunuh seorang jenius muda dengan potensi tak terbatas menyebar, itu pasti akan menimbulkan dampak yang sangat besar. Setidaknya Istana Ares tidak akan melepaskan mereka. Oleh karena itu, dia tidak menyerang lagi. Sebaliknya, tubuhnya bersinar terang dan dia dengan cepat jatuh seperti meteor. Di halaman, naga merah tampak serius. Ia melihat keluar sambil melambaikan cakar naganya untuk mengontrol formasi. Sialan, mereka mengirim yang mulia. Keluarga Blackwood benar-benar tidak tahu malu. Naga merah menghentakkan kakinya dengan marah. Jika Benhuang masih memiliki kultifasinya, dia pasti akan membunuh mereka semua dengan sebuah tamparan. Retak, retak, retak. Saat ia menjadi marah, suara retakan terdengar dari langit di atas. Retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul seperti cermin. Sial, mereka menyerang lagi. Naga merah mengutup dengan suara rendah dan dengan cepat mengoperasikan formasi untuk melawan kekuatan mengerikan itu. Namun, mereka telah meremehkan tekat yang mulia Benteng Blackwood. Selain itu, ia telah kehilangan asal-usul naganya dan hanya dapat menggunakan sebagian dari kekuatan formasi. Saat ini, ia hanya bisa bertahan secara pasif untuk sementara waktu. Wuji, Wuji, Wuji. Monyet putih kecil itu merasa cemas saat melihat dari samping. Tubuhnya bergoyang dan hendak segera keluar. Leluhur kecil, kamu tidak bisa keluar. Naga ilahi merah tua bereaksi dengan cepat. Ia meraih snowy white snow dan menghiburnya. Jika monyet putih kecil itu keluar dan ditangkap, Lin Suan pasti akan melawannya sampai mati ketika dia bangun. Jangan khawatir, formasi Benhuang tidak akan terlalu lemah. Setidaknya bisa bertahan selama dua jam. Naga merah mengertakan gigi dan berkata, jika tidak berhasil, aku akan mengambil risiko kehilangan sedikit asal-usul nagaku untuk mempertahankan formasi. Di dunia luar, serangan yang mulia benteng Blackwood telah gagal dua kali, yang membuatnya sangat marah. Sebuah formasi kecil sebenarnya menghalangi jalannya. Jika berita ini tersebar, dia pasti akan menjadi bahan tertawaan semua orang. Memikirkan hal ini, sedikit kekejaman muncul di matanya. Kemudian, dia menggunakan jiwa bela diri dan melakukan serangan yang mengerikan. Retak, retak, retak. Seluruh formasi bergetar hebat seolah-olah akan hancur kapan saja. Mata naga merah itu merah seperti mata kelinci. Sialan, kamu berani menggunakan jiwa bela dirimu. Apa menurutmu Benhuang mudah ditindas? Dia mengertakan gigi dan mengutuk. Kemudian, dia mengeluarkan setetes darah naga dan mengirimkannya ke formasi di atas. Tiba-tiba, formasi itu bergetar dan memancarkan cahaya merah terang. Formasi yang berada di ambang kehancuran menjadi kokoh kembali. 660 Apa? Ketika yang mulia dari benteng Blackwood melihat pemandangan ini, ekspresinya menjadi sangat tidak sedap dipandang. Dia memutuskan bahwa setelah menghancurkan formasi, dia akan menyiksa orang yang melemparkannya sampai mati. Meski pria berwajah bekas luka itu sangat berhati-hati, namun tetap menarik perhatian beberapa orang. Paling tidak, Nan Gongse dan Maji Leong telah memperhatikan dengan ama. Aku sudah meminta bantuan pada keluarga ku, tapi mereka belum juga datang. Bagaimana denganmu? Nan Gongse bertanya dengan cemas. Saya juga sudah mengirim pesan kepada leluhur. Saya rasa dia akan segera datang. Marulong dan Nan Gongse mengundang ahli dari keluarga mereka untuk membantu. Mereka tahu bahwa malam ini sangat penting bagi Lin Suan. Jika mereka berhasil, Lin Suan akan berubah menjadi naga dan menjadi pembangkit tenaga listrik sejati. Pasukan musuh dari Benteng Blackwood pasti tidak ingin melihat hasil ini, jadi mereka pasti akan memanfaatkan malam ini untuk mengambil tindakan. Benar saja, mereka berdua diam-diam mengamati dan menemukan bahwa Benteng Blackwood sebenarnya telah mengirimkan Yang Mulia. Untungnya, halaman Lin Suan dilindungi oleh formasi pertahanan, jika tidak, situasinya akan buruk. Di atas, Yang Mulia dengan bekas luka sangat marah. Dia mengangkat tinjunya dan ingin membombardir formasi pertahanan di bawah lagi. Pada saat ini, tawa lama terdengar, diikuti dengan riak di kehampaan. Fluktuasi energi yang mengerikan membubarkan serangan Yang Mulia berwajah bekas luka. Haha, Benteng Blackwood mu benar-benar tidak memiliki ingatan yang baik. Apakah kamu lupa peringatan terakhir kali? Yang Mulia dengan bekas luka mengerutkan kening saat dia melihat sosok tua di depannya dan berseru. Nenek moyang keluarga ma. Dia tidak menyangka sosok yang begitu menakutkan dan kuat akan bergerak. Segera, ekspresinya menjadi sangat jelek. Kekuatannya berada di surga pertama alam Yang Mulia, tetapi pihak lain berada di surga kedua alam Yang Mulia atau bahkan lebih tinggi. Meski hanya perbedaan satu surga, perbedaan kekuatannya seperti langit dan bumi. Jika mereka benar-benar bertarung, dia tidak akan mampu bersaing sama sekali. Namun, operasi ini sangat penting bagi mereka. Mereka harus berhasil dan tidak boleh gagal. Sambil mendengus dingin, Yang Mulia dengan bekas luka melambaikan tangannya dan mengirimkan sinyal dari keluarganya. Segera, dua sosok lagi bergegas mendekat dan langsung tiba di samping Yang Mulia yang berwajah bekas luka. Dua Yang Mulia lagi. Tampaknya Blackwood Stronghold telah membuat keputusan besar kali ini. Mereka sebenarnya mengirim tiga Yang Mulia untuk membunuh Lin Suan. Hahaha, di sini sangat ramai. Suara tawa nyaring terdengar, disusul kemunculan seorang lelaki tua berjubah putih yang berdiri di samping leluhur keluarga ma. Keluarga Namong. Murid Yang Mulia yang terluka berkontraksi. Dia tidak menyangka keluarga Namong akan menyerang. Di belakangnya, dua Yang Mulia yang baru saja bergegas mendekat memiliki wajah yang mengerikan. Lawan mereka adalah dua monster tua, dan kekuatan mereka melebihi mereka. Sekalipun ketiganya bekerja sama, mereka mungkin tidak akan berhasil. Apakah misi hari ini benar-benar akan gagal? Bisakah dia hanya menyaksikan pencuri kecil itu menerobos? Yang Mulia yang terluka dan dua orang lainnya tidak mau menyerah. Jika mereka terlambat dua hari, tetua agung mereka dan orang-orang dari istana burung ilahi akan tiba. Saat itu, mereka tidak perlu takut pada keluarga Ma dan Namong. Namun, dia tidak pernah menyangka Lin Suan akan menerobos begitu cepat. Saat ini, mereka tidak memiliki kekuatan tempur tambahan. Jika kamu tahu apa yang baik untukmu, cepatlah pergi kembali. Kalau tidak, jangan salahkan orang tua ini karena tidak sopan. Kata leluhur tua keluarga Ma sambil tersenyum. Ayo pergi, dengan kami di sini, kamu tidak akan bisa menerobos. Tetua keluarga Namong berkata dengan suara yang dalam. Kecuali dia tidak punya pilihan lain, dia tidak ingin mengambil tindakan melawan mereka bertiga. Lagi pula, mereka semua adalah ahli alam agung, dan jika terjadi kecelakaan, benteng Blackwood pasti akan menjadi gila. Saat itu, yang terjadi bukanlah perang antar individu, melainkan perang antara dua keluarga. Yang Mulia dengan bekas luka dan dua lainnya memiliki ekspresi jelek. Mereka berjuang secara internal, namun pada akhirnya, mereka mendengus dan memutuskan untuk pergi. Namun, saat mereka berbalik, dengusan dingin datang dari jauh. Tidak bisa menerobos, kata-kata yang luar biasa. Suara dingin itu seperti auman binatang buas, bergema di kehampaan. Suara itu dipenuhi dengan niat membunuh, menyebabkan Yang Mulia bekas luka dan dua lainnya sedikit gemetar. Aura yang mengerikan, kultivasi orang ini pasti berada di atas surga kedua dari alam agung. Mereka bertiga kaget dan buru-buru berbalik. Dengan kilatan cahaya, sesosok tubuh muncul di kehampaan. Sosok ini tertutup cahaya, dan tidak mungkin untuk melihat apakah itu nyata atau tidak. Namun, dilihat dari fluktuasi energi di tubuhnya, kekuatan pihak lain pasti tidak di bawah leluhur lama keluar gama, atau bahkan lebih kuat. Tidak disangka ahli seperti itu benar-benar datang untuk membunuh Lin Suan. Ini terlalu mengejutkan. Untuk sesaat, ekspresi leluhur tua keluar gama dan tetua keluarga nangong menjadi sangat serius. Di sisi lain, Yang Mulia dengan bekas luka dan dua lainnya sangat bersemangat. Mereka awalnya mengira misinya akan gagal, tetapi mereka tidak menyangka situasinya akan berbalik. Di saat-saat terakhir, seorang penolong yang kuat muncul. Yang Mulia dengan bekas luka dan dua lainnya memandang leluhur tua keluarga dan mencibir. Mari kita lihat bagaimana kamu akan menghentikan kami kali ini. Formasi mereka saat ini terlalu kuat. Mereka pasti bisa mengobrak abrik garis pertahanan leluhur keluar gama. Selama salah satu Yang Mulia bisa memasuki halaman, mereka bisa segera mengambil nyawa linsuan. Yang Mulia Yang Mulia yang misterius melayang di udara, memancarkan niat membunuh yang dingin. Dia melihat ke depan dan berkata dengan dingin, Pergilah, atau jangan salahkan aku karena membunuhmu. Menghadapi leluhur tua keluarga dan para tetua keluarga nangong, Yang Mulia Yang Mulia yang misterius itu sangat sombong. Dia bahkan tidak menatap keduanya. Mendengar itu, wajah leluhur dan sesepu keluarga ma berubah muram. Mereka dihormati dan tidak pernah dipermalukan seperti ini. Kamu ingin pergi ke sana. Bicaralah dengan kemampuan Anda. Semua orang tahu cara berbicara, tapi saya khawatir Anda tidak memiliki kemampuan itu. Nenek moyang keluarga ma mencibir. Karena kamu sedang mendekati kematian, aku akan memenuhi keinginanmu. Suara Yang Mulia Yang Mulia yang misterius terdengar dingin. Dia melontarkan pukulan, dan langit dipenuhi awan berwarna-warni. Kekosongan bergetar hebat, dan kekuatan yang dapat mengancam Yang Mulia tiba-tiba menyebar dan bergegas menuju leluhur dan tetua keluarga ma. Menghancurkan. Nenek moyang keluarga ma melambaikan lengan bajunya, dan seketika, seberkas cahaya melesat seperti gunung raksasa di depannya. Keduanya bertabrakan, dan terjadilah getaran yang dapat menghancurkan dunia. Dalam sekejap, gunung hitam yang terbentuk dari lengan baju itu hancur. Nenek moyang keluarga ma bahkan mundur tiga langkah dengan wajah kaget. Hah! Yang Mulia Yang Mulia yang misterius mencibir dan berdiri dengan bangga. Aku sudah menunjukkan jika kamu tidak tersesat, pukulan berikutnya adalah tanggal kematianmu. Nenek moyang keluarga ma kaget. Meskipun dia tidak menggunakan seluruh kekuatannya dalam serangan itu, itu masih cukup untuk menunjukkan bahwa Yang Mulia Yang Mulia yang misterius lebih kuat darinya. Kekuatan manakah yang ingin membunuh Lin Suan? Wajahnya muram saat dia terus berpikir. Yang Mulia dan dua orang lainnya sangat gembira. Yang Mulia Yang Mulia yang misterius saja pasti bisa menekan leluhur lama keluarga ma. Ketiganya bisa dengan paksa menerobos dari tangan Penatuan Among. Pada saat itu, mereka pasti berhasil membunuh Lin Suan di bawah. Namun, saat mereka hendak bergerak, kekosongan di tengah berfluktuasi, dan timbul riak. Sesosok muncul dari udara tipis. Itu adalah seorang Sarjana Parubaya. Dia memegang buku yang sudah menguning di tangannya dan membacanya dengan penuh minat. Sarjana Parubaya tidak memancarkan aura menakutkan apapun. Dia tampak seperti seorang Sarjana sejati, lemah dan tidak berdaya. Jika dia tidak berdiri dalam kehampaan, tidak ada yang akan memperlakukannya sebagai seniman bela diri. Dari mana datangnya Sarjana Malang ini? Cepat pergi! Ini bukan tempat di mana kamu bisa tinggal. Di sisi benteng Blackwood, yang mulia kurus dengan hidung bengkok berteriak dengan marah dan melambaikan telapak tangannya. terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!